Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin Ini akan membahas beberapa yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, test akurasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan juga di video kali ini kita akan merekomendasikan senapan angin Bocap efek yang part kedua karena di tepat satu kita akan basikan senapan angin Yang part kedua dan sebenarnya merekomendasikan untuk senapan angin Yang saya tuakan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, jangan selanjutnya Dan pasnya dipanjangkan umurnya juga Amin, saya doakan semoga jika kalian selanjutnya Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan senapan angin Kalian tuas menutup video ini sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Oke disini sudah ada sinapan angin efek bumbara kita bahas cepat-cepatnya dari bagian belakang yang terlebih dahulu Di bagian belakang sudah ada bagian popornya Untuk popornya disini menggunakan popor lasik Yang terbuat dari bahan kayu maunin Sehingga belakang dan pasnya tidak mudah patah juga Yang akan awet banget Untuk bagian popornya kan disini Pembutuhannya yaitu dari bahan kayu maunin Yang akan awet banget untuk bagian popornya Dan untuk di bagian sini juga ada bagian setelan pemain yang bisa dilakukan untuk sesuai dengan selera kalian Dan juga disini juga ada bagian setelan bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya angguk banget Saat kalian gunakan untuk bersantir di bau kalian Karena disini pembutuhannya dari bahan karet mentah Akhirnya akan nyaman banget saat kalian untuk gunakan bersantir di bau kalian Dan juga di bagian sini juga ada bagian setelan pemainnya juga Untuk bagian setelan pemainnya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bermesan Semisal kayak baby, biawak dan lain sebagainya juga Yang bulan-bulan seri yang berkaki empat Kalau small game baru yang bulan kecil Semisal kayak topai, burung dan lain sebagainya juga Ini yang akan kalian menggunakan snowboard Jangan sampai kebalik yang big game yang besar Small game itu untuk yang kecil gitu Dan juga di bagian sini juga ada bagian chambernya juga Untuk disini menggunakan chamberdol seri 6 Semi CNC, apa-apa lain Efek bumbara ini masih menggunakan seri 6 Belum selain tapi masih semi CNC Dan di bagian chamber juga gila bagian remounting Atau penaruh teleskopnya Nah kalau kalian penaruh teleskopnya Pasti ada bagian chamberdol seri 6 Berada di bagian jeninya Dan di bagian sini juga ada bagian pengisian Pengisiannya itu ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single toothnya Yang mudah banget Untuk di atur dengan sesuai serakan Disini sudah ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Ini yang mudah banget untuk di atur dengan sesuai serakan Dan disini ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single toothnya Nah kalau misalkan kalian suka ya magazine bisa diingitai dengan magazine Tapi kalau kalian suka ya magazine bisa diganti dengan single tooth Atau juga ada single toothnya Dan juga ada singled hurunya Untuk di bagian sini juga ada bagian tarikannya with 7 tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever atau tarikan model yang bukan lagi menggunakan tarikan gelet tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever atau tarikan model yang akan mudah banget ya gitu dan di bagian sini juga ada bagian triggernya juga untuk triggernya ini menggunakan triggernya bukan lagi menggunakan trigger classic dan untuk di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau pengaman hidupnya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang misalkan kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian juga lagi menggunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencetupangannya juga atau safety trigger nya saja agar aman dan untuk senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang gitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi dan untuk pempanannya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget pompa nya dengan pompa kompresor juga dan untuk kalian kalau ingin beli kapas angin spasnya ada di bagian malameternya untuk bagian malameter ada di bagian sini ini untuk kapas anginnya itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI ya kalau misal angin sudah mencapai seribu itu berkali sih jangan sampai dianolkan agar senapan angin pesta apa ataupun yang tidak mudah buat juga makanya korupsi terakhir jangan sampai dilepungan apalagi dianolkan gitu kita bahas ke bagian depannya kita bahas ke bagian popernya untuk popernya ini menggunakan popernya berbeda pilihan yang pasti sudah dikali pilihan dengan serombongnya juga disini ada double serombongnya juga dan untuk serombongnya oh diameternya 22 untuk panjangnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm oh diameternya 14 dan di bagian sini juga ada bagian penutup arasnya karena setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup arasnya semua untuk penuh itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tentunya menggunakan panadam juga yang kalau kalian suka berbulan setiap senap terbakain persiap saja agar tidak berisik dan di bagian sini juga di bagian tabung yang juga untuk abunya ini menggunakan tabung Venom 500 ya saya bukan menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan tabung Venom dan untuk di antara aras dan tabung dilengkapi dengan satu jenis di bagian sini sudah ada bagian jenis juga yang punya sebagian berkuat atau memperlihatkan antara aras dan tabung saya ingin tidak mudah goyang saat kalian digunakan untuk berbulan karena aman banget kalau sudah ada bagian jenis larasnya kalau misalnya di sini tidak ada jenis pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian digunakan untuk berbulan pasti tidak akan dapat sasaran makanya disini dilengkapi dengan jenis agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang karena saat kalian digunakan untuk berbulan karena aman banget saat kalian digunakan untuk berbulan semua digunakan nincirannya di bagian sini juga saat ini kita bisa mencapai senapan angin bumbaranya kita bahas untuk harga senapan angin ini itu harganya di harga Rp 3.500.000 ada Rp 7.000.000 ada Rp 7.000.000 ada tas terah sendang, ganteng, puru-puru, semua ganteng, perdam dan juga ada STKS dan juga ada STKS harga di setiap pembelian senapan angin di galeri senapan angin itu ada potongan Rp 500.000.000 jadi harga Rp 3.500.000 jadi harga Rp 3.000.000.000 jadi harga Rp 3.000.000.000 ada promo-promo di bulan Desember ini intinya jika kalian tidak sampai kelewatan untuk promo-promo di bulan Desember ini gitu oke, yang kedua ada senapan angin FX Krokodil kita patch dari bagian larasan terlebih dahulu nanti kita button ke bagian belakangnya di bagian depan sudah ada bagian larasan juga untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya O diameternya 22 untuk panjangnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, O diameternya 14 cm dan di bagian sini juga ada bagian penutup asnya juga untuk bagian penutup as ini sebagai variasi bisa juga kalian menggunakan paradam juga kalau kalian juga ada bagian senyap jadi dipakai perajaran saja agar tidak bisik untuk bagian larasnya dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabung yang juga untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc bukan menggunakan tabung GSM tapi di sini menggunakan tabung Venom dan di antara laras dengan tabung dilengkapi dengan bagian satunya laras di bagian sini juga ada bagian satunya larasnya juga yang punya sebagian perkuat atau memperikat bagian natures antara laras dengan tabung saya ingin melakukan transport dunia yang tidak digunakan kalau sudah ada bagian jenjen larasnya misalnya kalau di sini tidak ada jenjen laras itu pastian akan goyang, goyang dan kalau kalian gunakan untuk berpuru pastian tidak akan terpasangan makanya di sini dilengkapi dengan jenjen aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berpuru ini akan aman banget kalau sudah ada bagian jenjen larasnya Dan untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian angin itu ada di manusia Untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelah sini Ini namanya bagian pengisian anginnya Untuk pengisiannya disini sudah menggunakan mini-kupler Sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi Dan untuk kompannya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian lebih banget kompannya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian yang ingin melihat kepas angin itu Pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya ada di kebaikan dari pengisian angin Itu ada di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya Untuk kapas anginnya itu di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Kalau misalnya angin sudah mencapai 1.000 itu berengkal ini Jangan sampai dianolkan Nanti nyaga di sini apalagi angin kalian pasti terpaut Tapi tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa setara asli jangan sampai terlebihkan Apalagi di anolkan untuk bagian anginnya Dan untuk di bagian sini juga ada bagian chambernya juga Untuk chambernya disini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Bukan full CNC tapi disini masih semi CNC Dan di bagian atasnya yang berdiri ada bagian lemonting atau penaruh teleskopnya juga Kalau kalian penaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber ada di bagian sininya Untuk bagian pengisian perlu untuk pengisiannya Pasti ada di bagian tengah-tengahnya chamber ada di bagian sini Untuk pengisiannya pasti ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single toothnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Misalnya kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine bisa diganti dengan single toothnya Karena disini ada 2 pengisiannya ada magazine dan juga ada single toothnya Intinya itu ada 2 pengisian yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Tapi di bagian sampe di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk tarikannya disini menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan screwdriver Ini bukan lagi menggunakan tarikan screwdriver karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan screwdriver Jika lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburuk Kalian disini sudah menggunakan yang namanya tarikan screwdriver atau tarikan yang modern Dan di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik bukan menggunakan triggernya tapi masih menggunakan trigger klasik Untuk di bagian klasik ada bagian slavery trigger atau pengalaman pikirnya Sebagai pengalaman itu senapan angin ini agar tidak dibakai sembarang orangnya Kalau kalian sudah lagi menggunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengalaman pikirnya Atau safe 3-3-3-nya saja agar aman dan senapan angin ini tidak dibakai untuk sembarang orang Dan ini di bagian belakangnya camber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian senapan angin ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar dan untuk yang small game itu untuk yang buruan kecil Jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya Untuk di bagian sini juga ada bagian popernya juga untuk popernya ini menggunakan poper klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lapar dan pasnya tidak akan memudah patah juga Dan juga di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga yang terbuat dari bahan kayu mauni Dan untuk di belakangnya popernya juga ada bagian setelan powernya juga yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga karet mauni Dan untuk di belakangnya popernya juga ada bagian setelan powernya yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih nyaman bahasnya ampuk banget saat kalian gunakan ungguk berjanda di bahan kayu mauni Untuk harganya itu spesifik senapan angin pfx krokodil kita bahas untuk harga senapan anginnya Oke untuk harganya untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp3.450.000 saja Dan pasnya sudah ada bonus-bonus juga itu ada 7 bonus kelengkapannya Itu ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tas, magajin, peradam dan juga ada STKSnya juga Ini ada bonusnya itu banyak banget cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya Dan untuk di bulan Desember ini juga ada potongan harga untuk di setiap pembelian senapan angin di galeri senapan angin Itu ada potongan Rp500.000 yaitu menjadi yang harganya Rp3.450.000 jadi Rp2.950.000 saja Karena ada potongan harga Rp500.000 dan juga di sini untuk packing dan di galeri senapan angin di setiap pembeliannya itu juga ada galasinya Untuk galasinya itu ada di galasi tabung, untuk di tabungnya itu galasinya 2 bulan dan di galasi akurasi di 2 minggu saja Dan untuk di sini untuk packingannya menggunakan packingan kayu juga sehingga itu lebih aman banget dan masih akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Kalian di sini menggunakan packingan kayu dan sebelum dikirim di galeri senapan angin juga ada tes akurasinya Dan ada tes akurasinya sehingga saat senapan anginnya belum dikirim ke rumah kalian kalian bisa lihat untuk tes akurasinya dari galeri senapan angin gitu Ini akan aman banget untuk senapan anginnya Ini hanya kalau kalian minat dengan senapan anginnya ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Oke dan untuk dikirim senapan angin itu cara pembeliannya itu ada dua cara itu ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat saat TOD Pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Kalau kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda C di galis harisan anda Dan untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Dan untuk di galisi senapan angin juga ada garasinya untuk galisi senapan anginnya untuk di galisi tabung di dua bulan saja Dan untuk di galisi akurasinya di dua minggu saja Dan untuk di sini itu packingannya menggunakan packingan kayu juga sehingga lebih aman dan pasti akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Kalian di sini menggunakan packingan yang kayu Dan sebelum saya dan sebelum dikirim juga di sini ini Dan sebelum dikirim untuk senapan anginnya di sini juga di tes dulu baru-baru dikirim sehingga bisa dilihat untuk senapan anginnya tidak harusnya dan akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Terus biar pak Oke tadi itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk ketiksaan dan tulis di kolom komentar di bawah ini saya di apa menurut diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah deh Terima kasih telah menonton!